Digital branding itu seringkali diasosiasikan dengan social media tuh Semuanya, semuanya larinya ya seolah-olah kita harus punya social media, harus punya Instagram Itu oke, itu oke bisa juga disebut digital branding tapi hanya salah satu dari elemen yang ada gitu Oh elemen Itu hanya salah satu elemen tools gitu Karena kan sebetulnya brand itu terserah mau pakai digital apa enggak Selama ada sesuatu yang lebih efisien yaitu kita pakai Smart Business Kembali lagi berjumpa bersama saya Dariel Adam dalam podcast Smart Business ya Seiring dengan perkembangan dunia teknologi, kemajuan dunia digital Ternyata memberikan banyak sekali disrupsi atau gangguan Nah gangguan-gangguan inilah yang kalau tidak kita cermati secara profesional Justru akan membuat kepunahan-kepunahan baru dan seterusnya Tetapi bagi Anda yang punya growth mindset Menganggap digital ini merupakan sebuah cara untuk mendongkrak brand Anda Termasuk revenue Nah tetapi apakah ada persepsi yang betul tentang digital branding? Apa sih digital branding saat ini? Kita bahas yuk bersama dengan Mas Silih Agung Mas Sesa Halo Mas Silih Halo, gimana sehat? Alhamdulillah Digital branding itu apa sih sebetulnya? Iya, jadi basically adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan digital ya Untuk mengangkat brand kita, itu yang paling penting tuh Jadi apapun, mulai dari keuangannya, terus kemudian pembayarannya, terus apalagi stok logistiknya, kemudian komunikasinya gitu Itu yang namanya digital branding Jadi bagaimana sebetulnya kita memanfaatkan digital untuk kekuatan brand kita Oke, oke Berarti haruskah mereka punya Instagram, social media, atau bagaimana? Karena ide-idea yang kalahnya ke situ nih Nah itu yang seringkali saling ditutupkan gitu ya Digital branding tuh seringkali diasosiasikan dengan social media tuh Semuanya, semuanya larinya ya seolah-olah kita harus punya social media, harus punya Instagram Itu oke, itu oke bisa juga disebut digital branding Tapi hanya salah satu dari elemen yang ada gitu Oh elemen Nah itu hanya salah satu elemen tools gitu Karena kan sebetulnya brand itu terserah mau pakai digital apa enggak Selama ada sesuatu yang lebih efisien, ya itu kita pakai Kan basisnya gitu Misalnya contoh, buat pembayaran gitu ya Dulu mungkin sebelum ada eranya digital yang namanya pembayaran tuh kita harus beli mesin kasir Yang gede banget Oh iya 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 Itu kan harus, wah ya udah, ya mesin kasirnya udah ada harganya Cara makainya juga agak berbeda gitu Tapi sekarang dengan adanya digital branding, kita cukup pakai handphone Kita cuma apa, tinggal download ikut salah satu Salah satu apa, POS yang ada, ngeprintnya juga, printernya pakai yang kecil Itu salah satu contoh Jadi dari situ efisiensi dapat Cara komunikasi juga kayak gitu Dulu mungkin kalau yang namanya iklan kita harus di TV Harus di media cetak gitu ya Nah sekarang udah nggak perlu itu lagi Tapi kita bisa pakai menggunakan yang ada di digital tuh Apa, pakai sosial media, pakai website, pakai Youtube Nah itu salah satunya adalah kayak gitu Oke, mas kalau disalahkaprahkan artinya Ternyata kalau kita bicara masalah sosial media termasuk website, Youtube, terus apa Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter Itu kan sebagai sebuah tools ya Nah, bagaimana memberikan satu pemahaman kepada para pemilik brand Agar memang mereka-mereka yang saya sebutkan tadi Ya, that's only as a tools gitu loh Bukan sebagai sebuah media yang digunakan untuk semaksimal mungkin Membuat sebuah digital branding Gimana caranya mas? Yang penting pertama adalah kita harus tahu dulu nih Tujuan kita nih Brand kita objektifnya apa sih? Oke Tujuan kita bikin brand itu buat apa? Terus kemudian baru kita ngomongin target market Target marketnya siapa? Itu kan dua hal yang paling penting tuh Kalau kita objektifnya katakanlah kita memberikan solusi untuk Membuat mesin dinamo lebih efisien misalnya kayak gitu Dinamo lebih efisien karena kita punya satu cairan yang dahsyat gitu Terus kemudian target marketnya kan otomatis pemilik pabrik Otomatis pemilik pabrik Nah sekarang persoalannya Gue pakai digitalnya gimana ya? Itu kan penting tuh Apakah kemudian gue punya sosmed? Ya pemilik pabrik sih gak baca-baca sosmed Artinya dia gak Gak maparin sosmed juga gitu loh Gak ngeliat dari situ gitu Yaudah channelnya apa yang dipakai tuh? Channelnya apa yang dipakai? Jadi kita bisa Oke kalau misalnya pabrik Berarti dia kita pakai link-in aja nih Link-innya harus dibagusin Bagaimana kita bisa membuat Toolsnya link-in Ya toolsnya link-in Jadi link-in dilakukan disitu yaudah kita kuatin promonya disitu Lari ke para pemilik-pemilik pabrik Itu yang namanya salah satunya adalah tools digital branding untuk komunikasinya Berarti pendekatannya tuh bisa dilakukan secara masif lewat digital ya? Iya Sias lewat digital Pendekatannya komunikasinya lewat digital Sama seluruh elemennya selama bisa digunakan digital Yaitu akan pakai Jangan sampai salah ke apa? Eh salah ke apa? Karena gini kadang-kadang Udah Yang namanya digital marketing Bikin Bikin apa? Instagram Terus nyewa mimin Nyewa Buat bikin design segala macem Padahal kan nih Lu sebetulnya cuma butuh link-in Gak butuh social Gak butuh Instagram Gak butuh Youtube Gak butuh segala macem gitu Oke oke Nah itu Itu yang Yang seringkali Terjadi akibatnya ya boros Biaya untuk komunikasinya jadi lebih gede Oke gini mas Ini kan sekarang masuknya ke generasi Ada yang bilang Mulai masuk ke generasi Z Masuk ke generasi A Segala macem ya Sehingga para pemilik brand itu Berlomba-lomba Untuk bisa merangkul mereka gitu loh Nah yaudah Yang misalnya produk yang gak segmented Ke anak-anak yang generasi itu Coba untuk masuk Terkesan memaksakan diri mas Nah yang ini saya tanyakan Apakah memang Ada do and don't Atau term and condition berlaku Kalau kita ingin memaksimalkan digital branding Apa sih yang harus dilakukan mas? Iya Ya tadi Sebetulnya yang harus dilakukan Yang pertama adalah Kita make sure dulu nih Target market kita siapa gitu ya Oke segmennya ya Segmennya siapa gitu Apakah segmen kita memang Kalau sekarang kan memang Paling gede adalah gen Z gitu ya Gen Z itu bukan hanya target market Tapi dia adalah Target yang berpengaruh Istilahnya target audience yang berpengaruh Dia bisa mempengaruhi target market yang kita punya Misalnya contohnya dulu Yang namanya selfie Kan itu mulainya dari anak-anak muda tuh Yang selfie Kemudian sekarang ada orang tua yang ikutan Ada nenek-nenek ikutan gitu ya Itu kemudian ikutan itu Nah itu artinya dia target yang berpengaruh Bisa mempengaruhi yang lain Kalau brand kita bisa Kalau target market kita dipengaruhi Sama generasi Z Ya bisa juga kita melakukan itu Biar terpengaruh ke sana juga gitu Tapi kalau misalnya enggak Ya enggak usah Yang penting tadi Kita objektifnya mau kemana sih gitu Kita jualan barangnya mau kemana nih Yang dijual modelnya apa nih Tetap ke hukum ekonomi ya Tergantung pasar butuhnya apa gitu ya Bukan kita menyediakan barang tapi Lihat dulu pasar Maunya apa Baru kita Apa Profit Barang tersebut Baru kita provide Mas kalau semuanya bicara masalah keuntungan Kan sangat enggak fair Kalau kita enggak melihat Masalah kekurangan juga Apa dari sisi digital branding yang Perlu diangkat Sebagai sebuah kekurangan Yang kayaknya harus diwaspadai nih mas Masalah itu ya Kohort ya Kohort tuh generasi Jadi yang menarik dari digital branding ini Adalah memang mereka Diciptakan untuk anak-anak muda tuh Untuk anak-anak orang-orang Ya yang anak-anak muda lah Gen Z Gen Millenial yang paling banter tuh Jadi Agak ada perbedaan nih Orang tua enggak bisa ikut-ikutan Oke Jadi Apa ya Wisdomnya digital itu Ada di anak muda Jadi kalau zaman dulu Kan orang tua selalu punya wisdom tuh Selalu bisa nasihatin anak muda Itu gini-gini Gue punya pengalaman lebih banyak gitu Sekarang enggak bisa Untuk digital ya Untuk digital enggak bisa Karena memang Perkembangan digital itu Sangat ketat banget Sangat cepat banget Dan sangat anak muda banget Jadi anak muda bisa lebih tahu tuh Gitu Itu yang paling penting Sehingga Beberapa brand sekarang memang melakukan Perombakan besar-besaran Direksinya gitu Jadi mau enggak mau Gara-gara digital itu Ada banyak direksi Yang tadinya direksi minimal harus 40 tahun gitu ya Itu sekarang ada yang mulai udah 30 tahun Ada yang 20 tahun gitu Bahkan beberapa perusahaan 18 tahun aja dia udah jadi direksi Brand yang gede gitu loh Karena itu tadi Kemampuan untuk melakukan digital branding Tapi long lastingnya tuh Sampai sejauh mana kira-kira mas? Iya kira Ini kan generasi berikut tuh Kan ada-kira ada ya? Long lastingnya akan seperti apa? Jadi sebetulnya seperti halnya Perpindahan generasi ya Selalu ada Selalu ada gap antar generasi kan? Iya betul Gen Y sama Gen Z Ya millennial sama Gen Y Gen Y sama Gen Z gitu Sekarang pun udah ada Sekarang pun udah ada Sekarang kan Gen Y sama Gen Z itu Perbedaannya agak berat tuh Gitu ya Gen Y itu masih agak Masih mau effortnya masih oke gitu ya Tapi Gen Z kan sudah Comfort zone-nya sudah tinggi banget tuh Sehingga mereka lebih suka kolaborasi Mereka nggak suka kompetisi gitu Jadi udah pasti ada Tantangannya pasti ada Nah ini menarik nih Mereka nggak suka kolaborasi Mereka suka kompetisi Kembali Menjadi ancaman nggak sih kira-kira Karena para pemilik brand-brand besar itu kan Ya nggak bisa dinafikan Juga bukan Gen Z kan Mereka juga bukan Gen Y kan Bahkan ada yang lebih sepuh lagi Gimana nih antara Kita bicara masuk kolaborasi ya Gimana menyatukan mindset kolaborasinya Di antara mereka mas? Agar brand digital tuh Ya tetap bisa ada Seiring dengan brand konvensional mas Iya Agak susah kalau Masih banyak orang-orang tua disitu Jadi orang tua tuh emang saatnya sekarang untuk Udah lah buruan untuk Ya pendi lah gitu ya Pensiun dini gitu ya Emang nggak nyambung gitu Jadi mau nggak mau Yang pertama nih Para orang tua itu kan Hidup di antara Pada saat ekonomi lagi biasa Ekonomi lagi struggle Sehingga kompetitifnya itu tinggi banget Nah sementara Anak muda itu hidup di zaman Udah enak banget nih Sehingga mereka lebih suka kolaborasi Jadi mindset untuk kompetitif Di orang tua tuh tinggi banget Sementara anak muda Kolaborasi Bahkan sama kompetiternya aja Mereka mau kolaborasi Ya betul Setuju Itu yang jadi ya Sejauh ini Orang tua Ya udahlah pensiun aja lah Nulis buku gitu kan Bermanfaat gitu ya Oke Siapa-siapa bisa terbitin di Penerbit digital ya Oke Itu singkatnya tentang Digital branding ya Walaupun memang kadang-kadang Pemahaman ini tuh Hanya bisa dipahami oleh kalangan Genzi dan sedikit milenial Tetapi ada sisi positif Yang bisa kita pelajari Dan juga kita dapatkan Bahwa belajar sesuatu yang baru itu Gak salah kok Karena biar gimana pun juga Orang yang bener-bener Mengerti tentang ilmu Adalah orang yang selalu haus Akan ilmu Dan merasa gelasnya Selalu kosong Jadi semoga bermanfaat Podcast bisnis kita kali ini Dan selamat Menerapkan digital branding Dalam aspek bisnis Dan juga usaha Anda Saya Daril Adam Sampai ketemu di Serial berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!